makanya dibilang 500 tahun Bali marang gomo budi yaitu tadi dasarnya itu tadi Trisulo Widho Trisulo Widho itu Trikaulobusono itu konsep-konsep yang namanya penciptaan, pemeliharaan penyempurnaan ilmu sangkan parani tentang perjanjian Sabdo Palong sebetulnya apa sih isi dari kita kembali ke bahasaan tadi mas dengan konsep berdoa nah itu tadi orang kan sekarang kebanyakan orang berdoa orang mengingat sang pencipta itu kan karena hanya punya keinginan tujuan bahkan mengalami kesulitan saya saya ingin tahu dari mas 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 orang berdoa itu baiknya mas abdulnya apakah menunggu ada masalah dulu ada tujuan dulu baru kita berdoa apakah saya kembali kembali kebanyakan pada konsep jawa karena semua akan dikembalikan pada ajaran jawa yang murni dalam etika jawa itu lebih mengutamakan kewajiban daripada lebih mengutamakan hak itu kalau orang jawa kita harus bisa memayu hayuning bawono memayu hayuning diri maka tuhan akan memberi tanpa harus kita meminta itu yang diharani nompotan di jaluk kuoso dudu karso karso dudu kuoso tahu maksudnya kuoso tan karso kita mempunyai kekuasaan tanpa meminta karena apa? atas ganda Tuhan karso dudu kuoso keinginan kita bukan sesuatu kekuasaan karena kekuasaan semuanya itu adalah kekuasaan Tuhan karena ketika orang sekarang itu kan menganggap karso itu adalah kuasa enek munjaluk terus iya tak? tapi kalau orang jawa itu tadi dalam etika jawa itu lebih mengutamakan kewajiban sebelum menentukan mengharapkan hak nah ini saya ini berkaitan dari Bustyalah apa? kalau orang jawa jawa ya di sini karena Bustyalah itu maha pengasih maha pemurah orang yang orang pemurah kan yang menungkannya ya itu menungkannya yang maha angin Bustyalah yang maha angin Bustyalah yang maha pemurah apa? iya tak? kenapa seperti itu kan? makanya orang jawa lebih mudah kan? nonton di calok iya tak? kuasa tan karsa karsa duduk kuasa makanya kita lebih orang jawa itu yang mau narkinan kita hidupi itu ada yang menguasai ada yang menghidupi apa yang tanggung jawab apa yang kita laksanakan? hamamayuhayuning diri hamamayuhayuning bawono hamamayuhayuning sasomo hamamayuhayuning sasomo tidak hanya pada manusia juga sama hewan juga sama tumbuhan semua apapun yang diciptakan oleh alam semesta ini termasuk air tanah api angin angkasa langit kalau gak ada langit kita mau tinggal dimana? gak iso atau bungyar manggoning di miranek langit kan? makanya ini dikembalikan pada konsep Jawa makanya dibilang 500 tahun Bali marang gomobudi ya itu tadi pasti mas ya dasarnya itu tadi tri sulawido tri sulawido itu tri kaula busono tiga kaula kaula itu yang sifatnya cipta rosot jiwulang raku sifatnya penciptaan pemelihara dan penyempurnaan busono itu sebagai sanda busana kita ageman ini dari agama tidak busono gitu mas betul mas jadi bukan sesuatu yang sifatnya dari dalam diri agama itu suatu tuntunan agama itu apa kalau orang dulu bedanya bedanya agama busana atau agama agamanya orang dulu dengan sekarang bedanya gini orang dulu memahami sesuatu tentang kehidupan dari topowening dan topongrami topoweningan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akhirnya mempelajari hikmah-hikmah kehidupan dari segala permasalahan kehidupan masalah ekonomi masalah keluarga masalah cinta diambil hikmah-hikmah dari pelajaran itu untuk dijadikan sebuah tuntunan hidup dari proses pembelajaran hidup proses analisa dari perjalanan hidup proses waktu akhirnya menjadi suatu ajaran untuk pemeliharaan diri yang disebut ageman itu sandangan busono itu agamanya orang dahulu seperti itu tapi kalau zaman sekarang yang namanya agama itu suatu penemuan atau pengetahuan dari leluhur dahulu yang mengolah rosok akhirnya jadi suatu pemahaman untuk anak turun sekarang yang sifatnya instan misalkan ada kitab kita belajar ini ayat ini isinya ini ayat ini isinya ini dipelajari karena hanya teori gak ngerti prakteknya akhirnya apa terjadi salah penerimaan maksud dari siloka-siloka yang ada dalam kitab itu kitab itu sebenarnya tidak ada yang salah yang salah itu yang mengartikan semua kita baik mengajarkan tentang kebaikan cuma yang menerima dibelokkan nah itu terus akhirnya disebar-sebar ekstafet ini disebar ini isi ngajar keleru diajar keberikutnya semakin keliru tambah keliru akhirnya membudidaya sampai sekarang akhirnya timbulah kehancuran dunia nah itu itu konsep jawa loh ya jadi Trisulo Busono Trikaul Busono itu yang namanya Trisulo Wido itu konsep-konsep yang namanya penciptaan pemeliharaan penyempurnaan ilmu sangkan paraning dimati yang pernah saya bilang dahulu jadi ajaran yang akan terwujud di dalam peradaban baru itu adalah ajaran Trikaulah Busono Trisulo Wido yang mengarah pada ajaran Budi Pekerti Luguru disebutnya Budi yang namanya Budi itu adalah perbuatan yang penuh kasih sayang luhur itu kemuliaan gitu perbuatan yang sifatnya mulia sifatnya memberikan suatu keindahan kedamaian itu kan mulia ya kan kasih sayang juga nah itu tapi sekarang udah lari semua dari budaya-budaya seperti itu dan satu hal lagi yang menjadi kesalahan dari Yonsewi ya aku tipe orangnya laki negoro itu ya itu aku jujur itu kenyataan fakta mas fakta ya saya membicarakan fakta orang Jawa ini punya keyakinan misalpun ya ajaran kepercayaan itu di Jawa itu diakui sebagai agama Jawa KTP aku mesti tidak agama Jawa mas agama Jawa tidak ini kenapa orang Jawa ngilang-ngilang Jawa malah yang diakui ajaran bukan dari Jawa malah diterima tapi ajarannya benar-benar luhur orang dicerminkan bahwa ini merupakan agama yang ada di Nusantara ini yang harus ditagih sabda palo nageh janji itu yang ditagih mas berarti isinya sabda palo nageh janji itu ajaran menageh ajarannya itu tapi berdampaknya alam karena berdampak alam itu pembersihan penetralisir pemmurnian kembali agar orang itu karena gini untuk menarik mencet yang sudah terdok doktrin itu alam merupakan pergerakan yang pengaruhi energi-energi dalam fisik dan non-fisik setiap manusia karena manusia ini terlalu mendominasi semua makhluk yang ada di bumi akhirnya jadi rusak nah itu kenapa aku dari dulu bertanya-tanya kenapa ya ajaran agama disebut keingin ajaran atau agama di bangsa indonesia ini ini aku status agama kejauhan keren oh iya kejauhan kenapa dari dari indonesia zaman didirikan republik indonesia ini kenapa jawa tidak dicantumkan sebagai agama itu orang yang terpikir tekan semua akhirnya apa yang terjadi orang jawa lalih jawa ini iya kan iya individualisme iya kan individualisme terus dan macam itunya karena manusia tidak mempunyai dasar jawa ini orang di dasar jawa orang bakal kene pengaruh imperialisme individualisme karena di dalam adaran jawa menuntun tepuk saliro lembah malah selamat selamat orang-orang yang terjadi saya ini budaya yang terjadi mas tidak ada sekarang jaman saya itu apa jenisnya kalah disik ya hajur seperti itu seperti itu jaman saya itu orang-orang 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 apa-apa seperti itu seperti itu dari segi itu saja sudah lepas ini yang ditagih kalau yang Sabdo Palong Keluhuran Budi ini Kan gitu loh Saya itu nyembah Nyembah Banyu Menembah Menembah Banyu dianggap musri Dikirau nyembah berhala Menembah Dianggap berhala Diajaki sire Itu loh Ini bukan itu Karena ini suatu ketegasan ya Ini penegasan ya Bukan itu nyala ke orang Karena itu Fakta gitu Dampak terjadi itu karena krisis Kemanusiawian Krisis individualisme Identitas diri Krisis moralitas Jawanya itu benar-benar Mau dibawa kemana Mau dibawa kemana Mas Kita berbicara Sabdo Palon Mas Timus Ini banyak yang Bertanya-tanya Mas Tentang Perjanjian Sabdo Palon Sebetulnya Mas Timus Apa itu isi dari Perjanjian Soalnya kan Selama ini kan Belum Saya singkatkan itu tadi Saya jelaskan pada intinya tadi Pada intinya Nanti kalau Dipelajari tentang Sabdo Palon Kebelakang Yang lain Itu nanti Malah orang Tidak fokus Saya sebutkan yang tadi Itu kan Isi dari Serat yang ditadih oleh Sabdo Palon Betul Pemestinya Nusso Tekan janji Yang Nusjangkep 500 tahun Jadi Sudah saatnya Pada Jatuh tempo Janji itu Sendiri Pemestinya Nusso Tekan janji Wisjangkep 500 tahun Sudah Cukup 500 tahun Gomobudi Madek Sawiji Gomobudi Agama Budi Bekerti Jawa Ini Madek Sawiji Sawiji Dalam arti Satu Untuk Semuanya Tanpa Pandang Ras Tanpa Pandang Itu Keyakinan Orang Karena Orang Jawa Sifatnya Flexible Universal Namun Konsep Konsepnya Itu Diajarkan Adalah Konsep Jawa Andai Saja Orang Di Dunia Ini Mengalami Mengalami Tentang Kejawa Yaitu Tadi Alam Tidak Akan Rusak Sampai Sekarang Dan Sekarang Tidak Akan Terdapat Bencana Pasti Sekarang Itu Tidak Akan Terjadi Bencana Aman Aman Gemah Ripah Loh Jinawi Kertor Tentram Apa Benah 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 Jinawi Gemah Ripah Lanjutannya Loh 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 Sampai Loh Loh Nah Itu Itu Ya Nama Ini Sebuah Penjelasan Itu Fakta Karena Masih Sudah Dilupakan Gitu Gitu P